datang di tempat ini untuk menyampaikan juga pula hak petani komabiti hak meleran hak kaum burung dan hak semua masyarakat buah disimut sesuai dengan tuntutan yang ada dimana salam kawan-kawan hadir di tempat ini untuk meminta penanggung jawaban para penyampungan rakyat untuk mentransparansikan 4 miliar yang dialokasikan untuk penanggungan COVID yang hari ini kami menduga bahwa dana tersebut disalahgunakan sehingga ada dugaan korupsi ada dugaan korupsi kawan-kawan ada dugaan korupsi sehingga kami hadir di sini untuk meminta transparansi sehingga tidak ada segelidikan publik jangan jadikan rakyat sebagai miskin jangan jadikan rakyat sebagai miskin kami tidak ada kepentingan apapun selain kepentingan kita bersama yaitu rakyat keluarga maka sebelum saya melanjutkan koransi saya saya akan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang lain dari organda-organda yang tergabung dalam alian kini kawan-kawan masih semangat masih 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 semangat masih masih semangat masih tetap ada barisan saya berikan moratorium saya berikan dari elemen saudara Rizky sebelum saudara Rizky mengembaikan koransi politiknya saya berharap agar teman-teman tetap berada pada barisan yang duduk saya minta untuk berdiri angkat tuntutan hingga menjaga yang duduk ini bisa melihat tuntutan tutup dan kita sebelum saya juga memberikan kesempatan jalan dihidang di masyarakat kita agar supaya tidak ada supaya memperlatar aktivitas ini di jalanan saya meminta untuk teman-teman agar supaya maju sedikit lagi ke depan yaitu satu langkah revolusi maju revolusi kayaknya masih sempit nih satu kali lagi dia lo polo langkah lo polo lo polo lo polo lo polo lo polo lo polo stop lo polo oke tetap berada lisan sepanjang terhadap segala macam bentuk sistem yang tidak pro terhadap kita oke baik perkenalkan saya meriski pelakang-pelakang saya orang adonara juga tergabung dalam aliasi mahasiswa nasional untuk demokrasi eksekutif eksekutif kabupaten Flores Timur eksekutifnya bukan eksekusi kalau kami eksekusi berarti bahaya kembali Flores Timur sepakat teman-teman maka pada siang hari ini kami aliasi menuntut agar Flores Timur khususnya bisa menjiwai nilai-nilai Pancasila saya ini bertanya kepada teman-teman semua bagaimana kabar Flores Timur pada hari ini atau sangat tidak baik teman-teman menjawab sangat tidak baik saya kami mengharap dukungan dari teman-teman semua dari para tukang ojek tukang angkut dan bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini teman-teman kita terapatkan barisan tetap pada satu kumando oke kita kembali kepada visi dan pemerintah yang berhubungan Flores Timur pada periode kali ini ketika kita mendengar visi dan misi pendak Flores Timur pada periode kali ini kita terhipnotis kata-katanya sangat luar biasa di awal pernyatanya itu selamatkan itu selamatkan selamatkan tanaman rakyat selamatkan nelayan Flores Timur selamatkan pemuda tapi apa yang kita rasakan pada sampai saat ini apakah kita merasa diselamatkan teman-teman ketika harga-harga komoditi harga-harga komoditi dari petani yang sangat anjok tetapi pemerintahan daerah Flores Timur tidak pernah mengintervensi bagaimana kami bisa bagaimana kami bisa menyelamatkan menyengkolatkan anak kami ketika harga komoditi yang begitu anjok dan pendak tidak pernah mengintervensi tugas kalian adalah merindui kami ketika pendah Flores Timur mengintervensi harga komoditi otomatis misi selamatkan anak muda juga pasti terpavor disitu ketika harga komoditi itu baik makanan muda Flores Timur juga tetap dan tidak hangul sekarang kita lihat data di statistika tentang pengangguran yang berada di Kabupaten Flores Timur itu sangat naik signifikan terus apa peran pendak Flores Tim kali ini bukannya bukan misinya tetapi pada faktanya tingkat pengangguran di Kabupaten Flores Timur sangat banyak dan semakin meningkat betul tidak teman-teman apakah ini yang dilakukan selamatkan anak muda sama sekali berkaitan dengan harga komoditi kami menuntut agar pemerintahan daerah Flores Timur agar bisa mengintervensi dengan dengan cara membuat sebuah perda tentang perlindungan harga komoditi kita semua tahu bahwa Kabupaten Flores Timur yang kaya